Badan Pusat Statistik Tabalong mencatat pada bulan Juli lalu, Kota Tanjung mengalami inflasi sebesar 0,94 persen. Dengan inflasi tertinggi, terjadi pada kelompok pengeluaran berupa bahan makanan sebesar 2,53 persen. Selain itu, kelompok pengeluaran terendah yakni kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,14 persen. Libur lebaran ternyata tidak mempengaruhi inflasi dari sektor rekreasi di Tabalong. Komoditas dominan yang menjadi pendorong inflasi bulan Juli 2018 yakni kacang panjang 0,33 persen, jagung manis 0,18 persen, kontrak rumah 0,12 persen, cabai rawit 0,11 persen, dan telur ayam beras 0,11 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Tri Agus Budi Prihanto mengatakan adanya kenaikan harga BBM, khususnya bertamak sebulan lalu, bukanlah faktor utama inflasi di Tabalong. Karena inflasi terbesar terjadi pada komoditi kacang panjang. Saya menyoropi dulu kacang panjang ya, yang sebenarnya ini nggak masuk perkirian saya, tapi ternyata kemarin saya ngecek di pasar Kelua ya, ternyata memang bulan Juli itu terjadi kenaikan ya hampir 100 persen ya, gagah kacang panjang. Nah ini dimungkinkan, mungkin ketersediaan di dalam, di dalam kota, di kota Tanjung ya, misalnya itu tidak memadai dengan permintaannya. Jadi kan itu harga akan melambung tinggi. Kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan, yaitu kelompok sandang sebesar 0,17 persen. Dengan penyumbang deflasi yakni bawang merah, beras, daging, ayam beras, tempeh, dan telpon seluler.